Air dan bangsa Pernah mematahkan lidi yang disatukan? Sulit dipatahkan bukan? Begitulah kira-kira semangat juang kami dalam mewujudkan pendidikan yang bahagia di tengah pandemi. Halo, aku Indah Riyadiani, relawan kelas multikultural SMK Bakti Karya Parigi. Sekolah ini gratis, dan mendatangkan siswa dari berbagai provinsi di Indonesia, Aceh sampai Papua. Jadi, kalau dulu kita belajar tentang keragaman Indonesia hanya sebatas membaca buku, sekolah ini mempraktikannya, melibatkan langsung para siswa dari beragam latar belakang budaya Indonesia untuk terkoneksi satu sama lain. Namun tiba-tiba, pandemi mengukul keras segala sektor, termasuk pendidikan. Sebut saja kelas profesi, di mana kami membuka kesempatan bagi para profesional untuk datang langsung ke pengandaran, sharing keahlian. Akibat pandemi, ya jelas, semuanya jadi serba terbatas. Tak ada lagi kelas profesi semeriah dulu. Namun kami usahakan, kelas tetap berjalan, meski secara virtual. SMK Bakti Karya Parigi adalah sekolah milik publik. Gagasannya terrealisasi berkat patungan orang-orang baik. Namun pandemi pun menghantam perekonomian. Kami yang sedang bersiap untuk mandiri, tentu saja merasa segan, melibatkan publik untuk ambil peran berdonasi menyalakan pendidikan ini. Lagi, kami pun tak lelah berjuang. Guru, relawan, dan siswa mencoba tangguh dengan berwira usaha. Bermodal bahan alam dari hutan belakang sekolah, seperti kunyit, kulit mahoni, bahkan sisa ke taman kayu, kami sulap menjadi pewarna untuk kain shibori. Kami pamerkan, dan kami jual. Ketahanan pangan mandiri juga selalu kami usahakan. Dengan semangat, siswa memproduksi telur asin, virgin coconut oil, juga memanen padi, hasil tanam sendiri. Semua harus tetap berjalan, bukan? Terlebih, gagasan pendidikan ini begitu mulia. Bukan lagi tentang aku, bukan pula tentang cerita kerelawananku. Ini tentang kita, tentang pendidikan Indonesia yang sedang diperjuangkan. Lewat podcast ini, aku ingin sampaikan bahwa siapapun dari kita bisa memberi dampak yang baik untuk Indonesia, apapun caranya. Buka mata, cari tahu apa yang bisa kita bantu. Kita bisa menyumbangkan pikiran, materi, maupun tenaga. Dirgahayu, Indonesia ku. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Semoga ketangguhan kita di masa pandemi dapat menumbuhkan semangat-semangat baru untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Kelora perjuangan untuk tanah, air, dan bangsa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, apa kabar nih? Mudah-mudahan kita semua mulai hari ini, sampai seterusnya, semuanya lalu sehat aja ya. Nah, di sini kenalin, aku Adela Refani Helut, dari Angbon, aku salah satu penerima beasiswa kelas multicultural, angkatan keempat. Dan sekarang, aku kelas tiga di SMK Bakti Karya Parigi, jurusan Mauti Media. Nah, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut bergabung bersama kami di Zoom, dan juga untuk teman-teman yang sudah ikut live streaming di YouTube-nya SMK Bakti Karya Parigi. Jadi, selama satu jam ke depan, kita akan sama-sama launching penerima beasiswa kelas multicultural angkatan ke-7 tahun 2022. Nah, di sini kita bakal mendengar pemaparan tentang penerima beasiswa kelas multicultural angkatan ke-7 tahun 2022 dari KUELIN. Nah, jika selama pemaparan nanti ada yang ingin ditanyakan, teman-teman yang bergabung di Zoom boleh langsung chat di kolom chat-nya, ataupun untuk teman-teman yang diikut di live streaming YouTube, boleh langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar. Nah, selanjutnya kita juga bakal ada sesi Q&A, dan setelah itu kita bakal mendengarkan testimoni mengapa, bagaimana aku bisa bergabung dengan SMK Bakti Karya Parigi. Dan setelah itu kita bakal pause ini. Nah, kelihatannya dari wajah-wajah kita semua ini, udah pada penasaran nih apa sih kelas multicultural itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan pemaparan tentang penerima beasiswa kelas multicultural dari KUELIN. Halo, KUELIN. Halo, Reva. Gimana kabarnya hari ini? Aku baik, Reva, apa kabar? Aku juga baik, Kak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja. Kepada Kak Welin, aku persilahkan. Halo semuanya, terima kasih untuk teman-teman yang udah bergabung dalam Zoom thing, ataupun menonton via live streaming. Selamat lama kenalin, aku Welin Chakra. Aku adalah alumni penerima beasiswa kelas multicultural angkatan ketiga di SMK Bakti Karya Parigi. Nah, hari ini aku akan ngejelasin gimana sih skema beasiswa kelas multicultural angkatan ketujuh dengan tema Pemimpin Perdamaian di Masa Depan. Pasti masih ada yang bertanya-tanya, kelas multicultural itu apa sih? Kelas multicultural sendiri merupakan gerakan publik untuk menyelenggarakan pendidikan yang mengakui, memberi ruang, mengapresiasi, dan melindungi keberagaman. Jadi, di tengah situasi yang sekarang, mungkin kita sering lihat di berita, di TV, di koran, ataupun di sosial media, kalau misalkan toleransi itu semakin menurun, ada intoleransi di mana-mana. Nah, SMK Bakti Karya Parigi mencoba menemukan keberagaman itu dan melindungi keberagaman itu. Lalu, bentuk program ini sendiri itu apa? Bentuk program dari beasiswa kelas multicultural ini adalah bersekolah dan belajar di SMK Bakti Karya Parigi selama tiga tahun. Lalu, selama tiga tahun ini kita belajar apa? Selama tiga tahun ini, spesifikasinya adalah broadcasting dan juga perfiluman melalui interaksi dengan alam, masyarakat, dan teman yang beragam dari latar belakang. Lalu, gimana kalau misalkan aku mau belajar hal lain? Misalkan, aku suka ngedesain, aku suka menulis, aku suka teater. Teman-teman tenang saja, karena ada banyak jenis pembelajaran lain yang akan difasilitasi oleh SMK Bakti Karya Parigi. Teman-teman bisa cek lebih lanjut itu di website kami, sdk.sh.id. Tapi, secara spesifikasi jurusan, untuk sertifikasi vokasi, jurusannya adalah broadcasting dan juga perfiluman. Kalau bertanya-tanya, kenapa sih broadcasting dan perfiluman? Karena kita mencoba untuk menyampaikan pesan-pesan dan kampanye perdamaian melalui media-media broadcasting dan juga perfiluman. Jadi, pemimpin perdamaian masa depan, kita sebagai pemimpin perdamaian masa depan mencoba menyampaikan pesan baik melalui media-media yang ada. Takupan beasiswa ini sebenarnya meliputi apa saja sih? Takupan beasiswa ini sendiri meliputi empat hal. Yang pertama itu, transportasi pemberangkatan. Tiket perjalanan pesawat, kereta, bus, kapal laut dari daerah asal sampai dengan ke Jakarta. Yang kedua itu pengasraman. Jadi, untuk teman-teman yang bergabung dalam beasiswa ini akan disediakan asrama untuk siswa dan siswi serta kebutuhan makan selama mengikuti program beasiswa kelas multicultural selama tiga tahun. Yang ketiga, ada seragam. Jadi, nanti ketika teman-teman bergabung akan diberikan just alma mater dan juga seragam walharaga. Yang keempat, biaya penyidikan yang meliputi biaya pendaftaran, SPP, biaya ujian, dan pembiayaan yang berkenaan dengan proses belajar-mengajar seperti magang. Jadi, beasiswa ini adalah jadi teman-teman selama sekolah di SMK waktu karya pari itu tidak gratis. Berbayar. Hanya saja ada program beasiswanya. Jadi, butuh komitmen atau tanggung jawab selama mengikuti program ini di SMK waktu karya pari itu. Lalu, ketentuan beasiswa ini apa saja sih? Sebenarnya, Kak, yang pertama itu siswa dapat memilih atau menerima seluruh sebagian cakupan beasiswa. Jadi, kalau teman-teman tadi kita sudah ngebahas cakupan beasiswanya ada empat. Kalau misalkan teman-teman ternyata, aku mau, Kak, berangkatnya dari daerah asalku ke pangandaran itu, ongkos sendiri, oke. Berarti nanti teman-teman bisa ngambil cakupan beasiswa, itu ada seragam, pengasraman, dan juga biaya pendidikan yang transportasinya tidak perlu diambil. Yang kedua, orang tua atau wali bersedia untuk menyerahkan segala bentuk pengelolaan bantuan pendidikan yang berasal dari negara, lembaga, atau personal untuk siswa kepada Yayasan Dharma Bakti Karya. Jadi, kalau teman-teman dari daerah asalnya nih, punya tunjangan pendidikan dari pemerintah daerah atau punya KIP, atau orang tua, wali, teman-teman ingin menjadi bagian, jadi donator di program ini, itu sangat diperbolehkan. Nanti dananya akan disalurkan langsung ke Yayasan Dharma Bakti Karya dan dikelola oleh Yayasan Dharma Bakti Karya untuk dikembalikan lagi kepada teman-teman. Jadi, orang tua atau wali bisa berperan sebagai donator tetap di Yayasan Dharma Bakti Karya. Yang ketiga, siswa bersedia mengikuti semua tata-tata tip dan kegiatan yang ditetapkan oleh lembaga. Seperti yang udah aku bilang tadi, untuk bergabung di program ini, perlu keseriusan, komitmen, dan juga tanggung jawab penuh Jadi, ketika teman-teman bergabung, teman-teman harus berkomitmen untuk mau mengikuti semua tata-tata tip dan juga kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga. Yang keempat, siswa bersedia didorong untuk mengembangkan personal branding dalam rangka mengkampanyekan program dia siswa kelas mobil keuntural. Balik lagi nih, ke spesifikasinya, yaitu broadcasting dan perfilman. Berarti kita selama program ini berlangsung, kita tidak akan jauh-jauh dari yang namanya dini media. Oleh karena itu, nantinya teman-teman akan diminta untuk membuat akun sosial media seperti Facebook dan Instagram agar bisa mengkampanyekan pesan-pesan perdamaian. Juga nantinya aktivitas teman-teman, foto kegiatan teman-teman, maupun foto personal teman-teman akan dijadikan kampanye perdamaian itu sendiri. Yang kelima, siswa bersedia didorong untuk kembali ke daerah asal setelah masa pembelajaran selesai. Setelah teman-teman menamatkan sekolah 3 tahun di sini dengan keberagamannya, teman-teman akan diminta untuk kembali ke daerah masing-masing, menyampaikan, membagikan ilmu yang sudah teman-teman dapat agar bermanfaat buat diri sendiri dan juga lingkungan sekitar. Yang terakhir, biasiswa dapat dicabut oleh lembaga melalui prosedur yang dititapkan oleh lembaga, melibatkan pihak kayasan, sekolah, komite, dan juga orang tua siswa. Ketika selama proses belajaran berlangsung, dan teman-teman melakukan kendala, kalau nantinya ada masalah, maka akan ada pertimbangan ya siswa tersebut bisa dicabut oleh pihak lembaga. Nah, kalau teman-teman bertanya, program ini sudah berlangsung berapa lama? Program ini sudah berlangsung sejak 2016, berarti sudah 6 tahun. Nah, yang terpampang sekarang adalah data penerima biasiswa sejauh ini. Mulai dari 2016, ada 41 siswa angkatan pertama yang tergabung dari 6 provinsi di Indonesia. Tahun berikutnya, karena pada saat itu SMK Bukitari Apadiji dengan program kelas multikultural mendapatkan isu sara, maka ada penurunan menjadi 15 orang siswa yang tergabung, tapi provinsinya bertambah, jadi dari 7 provinsi di Indonesia. Tahun 2018, kenaikan lagi menjadi 16 orang siswa yang tergabung. Di tahun 2019, ada kenaikan yang pesat, jadi ada 33 orang yang tergabung di biasiswa ini dari 11 provinsi. Di tahun 2020, seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 menyerang Indonesia. Oleh karena itu, terjadi penurunan lagi nih dari siswa-siswa yang tergabung dalam program ini. Jadi 17 orang dari 9 provinsi. Di tahun 2021, saat keadaan kembali stabil, ada peningkatan lagi, menjadi 24 siswa dari 10 provinsi. Kalau di total, selama 6 tahun program ini berjalan, sudah ada 140 siswa yang di-biasiswai oleh program kelas multikultural dari 20 provinsi. Lalu tahun ini gimana? Tahun 2020, kuotanya untuk berapa orang? Kuota untuk tahun ini adalah 36 orang. Dengan persebaran, 18 orang untuk siswa khusus dari pengandaran, dan 18 orang khusus luar pengandaran. Tapi, tenang aja, ini ada waiting list, 10 orang. Jadi untuk kamu, yang nantinya misalkan ada, dari pengandaran ada yang kemudian membatalkan komitmennya, maka teman-teman dari luar pulau bisa masuk ke waiting list. lalu bagaimana sih sebenarnya proses pendaftarannya? Yang pertama, teman-teman bisa daftar jaring melalui website kita, yaitu sbk.sch.id.pdb, atau nanti bisa cek di Instagramnya, nanti videonya, ada link yang terlampir. Setelah teman-teman mengisi data, teman-teman datanya itu akan diverifikasi oleh pihak sekolah. hasil verifikasi itu kemudian akan diumumkan sebagai tanggal wawancara. Nah, saat pengumuman tanggal wawancara, teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman bisa dan berkomitmen untuk melakukan wawancara pada tanggal yang sudah ditetapkan. Ini adalah, jadi nanti kalau teman-teman klik linknya, akan masuk ke laman website kita, nanti bisa klik di daftar sekarang. Lalu muncul formulir pendaftaran seperti yang tertera di layar. Pastiin dulu, teman-teman udah sign in ke Google. Kalau teman-teman belum punya Gmail dan belum terhubung ke Google, teman-teman bisa minta bantuan orang tua, kakak, atau darah, atau pihak guru, atau siapapun yang bisa membantu teman-teman untuk mendaftarkan terlebih dahulu. Lalu baru mengisi informasi yang harus diisi di formulir tersebut. Jika semua data sudah diisi, teman-teman bisa klik tombol kirim. Jika sudah terfirim, kamu bisa ngecek lagi nih, sebenarnya jawaban yang aku kasih atau data yang aku kasih sudah tepat belum sih? Kalau belum, bisa dilihat jawaban sebelumnya, lalu edit jawaban kamu untuk mengisi data yang paling akurat. Setelah itu, kamu bisa ngeklik link yang terlampir untuk bergabung dalam grup WhatsApp. Jadi, kalau ada informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran dan pengumuman, teman-teman bisa mendapatkannya secara langsung. Lalu, sebenarnya kriteria apa sih yang harus teman-teman penuhi sebelum melakukan pendaftaran itu? Yang pertama, teman-teman harus memastikan teman-teman sudah menyelesaikan studi tingkat SMP, MPS, atau juga paket B dengan tahun kelulusan paling lama 2020. Jadi, untuk teman-teman yang lulus sebelum tahun 2020, mohon maaf belum bisa tergabung dalam program beasiswa ini. Kemudian, mendaftarkan diri sesuai prosedur pendaftaran yang telah ditetapkan ke dunia. Instruksi yang sudah disebarluaskan dan juga sudah ada di website, silahkan diikuti untuk mempermudah proses pendaftaran. Yang terakhir adalah warga negara Indonesia. Lalu, gimana kalau misalkan aku warga negara asing atau teman-teman warga negara asing yang ingin bergabung dalam program ini? Teman-teman boleh bergabung dengan syarat teman-teman harus mengikuti kursus Bahasa Indonesia selama satu tahun. Kemudian, setelah melakukan proses pendaftaran tadi dan diverifikasi datanya, kemudian muncul tanggal wawancara, itu akan diumumkan pada tanggal 30 sampai 31 April 2022. Jadi, pada tanggal ini teman-teman akan ada pengumumannya. Lalu, dari tanggal 1 sampai 7 Mei 2022 adalah pelaksanaan wawancara. Maka, untuk teman-teman yang mendaftar, pastikan dari tanggal 1 sampai tanggal 7, sebagai antisipasi, teman-teman berkomitmen untuk bisa diwawancara via telpon. Nanti wawancaranya akan ditanyakan apa saja sih? Yang pertama adalah latar belakang keluarga. Karena teman-teman akan bergabung dalam program ini dan selama 3 tahun dan jauh dari orang tua, maka perlu adanya kekebukaan mengenai diri teman-teman dan juga latar belakang keluarga teman-teman agar maupun pihak sekolah, orang tua, dan teman-teman ada keterbukaan. Sehingga melancarkan proses pembelajaran selama 3 tahun tersebut. Yang kedua adalah motivasi belajar teman-teman. Jadi, sebenarnya apa sih yang menjadi niatan awal, yang menjadi motivasi teman-teman untuk bergabung dalam program ini dan berkomitmen untuk belajar di SMK Wakti Karya Parigi mengenai broadcasting dan juga perhilangan selama 3 tahun. Yang ketiga, diminta komitmen belajar dari teman-teman itu sendiri. Yang terakhir adalah komitmen pendampingan orang tua atau wali. Selama program 3 tahun ini, pendampingan orang tua atau wali itu sangat penting. Maka, orang tua atau wali perlu berkomitmen untuk mendampingi proses belajar ini. Kalau-kalau nanti ada masalah, ada kendala selama proses belajar 3 tahun berlangsung, maka orang tua harus hadir mendampingi teman-teman. Untuk pengumuman dan pemberkasan, itu dimulai tanggal 10 Mei sampai 10 Juni. Jadi, setelah melakukan proses wawacara dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Juni, tanggal 10-nya adalah pengumuman siapa yang keterima dan pemberkasan. Jadi, pengumuman ini akan disampaikan melalui website, Instagram, newsletter, dan kontak klasmi Yayasan Dharma Bakti Karya. Selanjutnya, sebelum pemberangkatan siswa, teman-teman diminta mempersiapkan berkas dan keperluan sebagai berikut. Yang pertama, ada scan dan fotokopi kartu keluarga. Yang kedua, ada scan dan fotokopi akta kelahiran. Yang ketiga, ada scan dan fotokopi KTP orang tua. Yang keempat, ada scan dan fotokopi ijasa SD. Yang kelima, ada scan dan fotokopi ijasa SMP atau SKHUN-SMP atau surat keterangan lulus. Yang keenam, ada scan dan fotokopi surat keterangan sehat. Yang ketujuh, ada scan dan fotokopi surat keterangan catatan kepolitian. Jadi, data aslinya tetap disimpan di rumah teman-teman. Lalu, scanannya dikirim sofilnya ke pihak sekolah. Lalu, fotokopinya dibawa oleh teman-teman ketika teman-teman berangkat ke Pangandara. Selanjutnya, teman-teman perlu membawa bukti vaksin. Lalu, ada surat izin orang tua, surat komitmen kesanggupan siswa, surat rekomendasi. Surat-surat ini, templatenya bisa diindul di halaman website kita. Untuk bagian ini, nanti akan dijelaskan lebih lanjut ketika teman-teman sudah dinyatakan lulus dan menjadi bagian dari program beasiswa kelas multikultural angkatan ke-7. Selanjutnya, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sehat, dan Kartu Indonesia Sehat. Kalau aku belum punya, terus gimana? Kalau teman-teman belum punya dan bisa diusahakan ada sebelum teman-teman berangkat, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau tidak sempat, nanti bisa diurus ketika teman-teman sampai di pengendaran. Yang terakhir adalah membawa baju adat dari daerah masing-masing, seragam puti abu, sepatu sekolah, dan juga tasekolah. Untuk pemberangkatan sendiri, dimulai dari kelas 10 sampai 15 juri 2020. Tapi ini bisa berubah tergantung kondisi pandemi. Pemberangkatan dari rumah hingga bandara atau pelabuhan atau stasiun terdekat tidak ditangkung dalam beasiswa. Jadi, dari rumah teman-teman sampai misalkan nanti ke Bandara Sultan Hasanuddin. Maka, teman-teman harus membiayai diri sendiri. Nanti dari Bandara Sultan Hasanuddin sampai dengan pengandaran, itu akan dibiayai dari beasiswa ini. Persyaratan keberangkatan yang ditentukan oleh dinas perhubungan di luar tanggung jawab penyelenggara. Dalam situasi pandemi ini, ada berbagai persyaratan yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan perjalanan jarak jauh, seperti takit tes, motivasi, identitas diri, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa mencari infonya di dinas perhubungan setempat. Selanjutnya, tingkat pemberangkatan mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh penyelenggara. Setelah diumumkan dan ada jadwal keberangkatannya, maka teman-teman harus mengikuti dan berkomitmen berangkat pada tanggal yang ditentukan. Teman-teman tidak bisa, oh, aku mau berangkatnya tanggal 9, atau aku mau berangkatnya tanggal 16. Kecuali jika nanti ada beberapa halangan yang memang keberangkatannya harus ditunda atau mungkin lebih dulu itu akan dibicarakan lebih lanjut ketika teman-teman melakukan proses pemberkasan. Kemudian untuk titik kumpulnya ada di Bandara Soekarno-Hatah, Jakarta. Dengan rute pemberangkatan Jakarta, Bandung, Siamis, Pengandaran, sampai di Parigi. Oke, sebelum aku kenalin siapa tim di Bali ini adalah yang ingin aku sampaikan. Mungkin ketika teman-teman menonton ini atau menyaksikan ini sekarang, teman-teman akan ada keraguan untuk melakukan atau mendaftar. Karena program ini adalah, kita ngerantau dari daerah asal ke tangan darah, jauh dari orang tua, perlu komitmen, perlu keseriusan, perlu berbagai tanggung jawab nantinya. Itu teman-teman enggak apa-apa karena ini adalah sebuah peluang untuk mendapatkan pengalaman yang lebih banyak lagi, bertemu sama orang yang lebih banyak, bertemu sama orang yang lebih beragam lagi. Ini akan nambah pengalaman teman-teman nantinya selama tiga tahun berproses di SMK Bakti Karya Parigi dengan program kelas multicultural ini. Jadi, aku mau ngeyakinin teman-teman atau Bapak-Ibu sekalian yang nonton untuk mengajak kerabatnya, saudaranya, atau memberanikan dirinya sendiri untuk mendaftar dan menjadi bagian dari program kelas multicultural ini. Nah, selama nanti proses berlangsung, berikut adalah Tanditia Penyelenggara, teman-teman akan berinteraksi dengan orang-orang ini. Yang pertama ada Bapak Ainur Hidayat selaku Ketua Yayasan Dharma Bakti Karya. Yang juga ada Andi Muhammad Aslim, Haris, dan juga Febrik Julianto, alumni kelas multicultural angkatan ketiga yang menjadi bagian dari penyelenggara, beasiswa kelas multicultural angkatan ketiga ini. Dan juga ada Adelia Rekanin Helur. Teman-teman nantinya akan berinteraksi dengan orang-orang ini selama proses pendaftaran, wawancara, pemberangkatan, sampai di SMK Wakti Karya Karyapal ini. Itu tadi penjelasan tentang skema bagaimana mendaftar untuk beasiswa kelas multicultural angkatan ketujuh ini dan apa aja yang harus disiapkan. Semoga ini bisa menjadi panduan untuk teman-teman bergabung dalam program ini. Itu aja yang aku sampaikan hari ini. Terima kasih udah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan menyimak penjelasanku. aku balikin lagi ke Reva. Terima kasih Reva. Oke, terima kasih Kak Welin atas pemaharannya. Nah oke, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Jadi, buat teman-teman yang berada di Zoom sekarang yang ingin bertanya, silahkan di tekan icon raise hand-nya ataupun juga bisa ditulis di kolom chat. Untuk teman-teman yang live streaming di YouTube SMK Bangti Kalian Parigi boleh juga langsung ditulis di kolom komentar. Oke, untuk Kak Taslim boleh di-share screennya pertanyaan-pertanyaannya, Kak. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Febri. Katanya, kalau misalkan saya dapat beasiswa tapi saya mau ngekos, gimana, Kak? Oke, untuk Kak Welin gimana nih, Kak? Oke, tanyaannya, Kak, saya mau tanya, kalau misalkan saya dapat beasiswa tapi saya mau ngekos, gimana? Itu enggak apa-apa. Jadi, kan tadi ada cakupan beasiswa itu melingkupi transportasi, pengasramaan, biaya seragam dan juga biaya pendidikan. Nanti teman-teman bisa ngambil yang biaya pendidikan, seragam, dan juga keberangkatan aja. Transportasi aja. Jadi, yang pengasraman enggak perlu diambil karena teman-teman akan berkomitmen untuk ngekos dan sekolah di SMK Bangti Kalian Parigi. Oke, gimana Febri, gimana puas enggak dengan jawabannya? Jadi, bisa untuk tetap mengambil beasiswa itu. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Oke, ini Kak Welin ada lagi nih yang nanya. Dari Haris, kalau dapat beasiswa tapi enggak di SMK, gimana? Bisa enggak? Gimana tuh Kak Welin? Oke, kalau mau dapat beasiswa tapi tidak di SMK. Karena program ini untuk sekarang, itu program kelas multikultural ini hanya berlaku di SMK Bangti Karya Parigi. Tapi, kedepannya kita akan coba untuk buka program ini di sekolah-sekolah lain. Untuk tahun ini masih di SMK Bangti Karya Parigi. Jadi, jawabannya enggak bisa dapat beasiswa tapi tidak bersekolah di SMK Bangti Karya Parigi. Begitu, Reva. Terima kasih, Kak Welin. Jadi, gitu ya. Kalau emang mau beasiswanya berarti harus sekolah di SMK Bangti Karya. Oke, nah buat teman-teman. Masih ada waktu. Silahkan yang ingin bertanya. Terima kasih. Oke, ini ada lagi nih. Kalau saya belum punya ijasa saat daftar, boleh enggak, Kak? Kalau teman-teman, tadi kan ada di bagian persyaratan itu ada kalau misalkan ada ijasa, bisa surat keterangan lulus atau SKHUN SNP yang sudah dilegalisir. Jadi, jawabannya boleh mendaftar dengan surat keterangan lulus atau SKHUN SNP yang sudah dilegalisir oleh sekolah masing-masing. Begitu, Reva. Oke, jadi untuk Herman tetap bisa mendaftar ya. Betul. Nah, lagi dari Budi. Saya kan di Pangandaran. Apa saya harus ikut prosedur juga enggak? Untuk Budi, jawabannya kamu tetap harus mengikuti prosedur ini. Jadi, kamu akan daftar via daring, mengisi berkas, melalui mengikuti wawancara. Nanti mungkin kamu cuma bedanya enggak akan ke Bandara Setaran Hatta aja, tapi untuk prosedur tetap mengikuti seperti skema yang sudah disediakan oleh pati-tihan penyelenggara. Oke, terima kasih untuk Kak Welin dan juga untuk teman-teman yang sudah bertanya. Oh iya, ini ada juga nih Kak yang bertanya dari Tasman. Katanya, apakah program magang yang selama ini diadakan oleh beberapa angkatan sebelumnya akan terus berlangsung untuk angkatan-angkatan selanjutnya termasuk calon siswa baru tahun pelajaran 2022-2023. Jadi, tentang program magang Kak. Jadi, siswa baru ini akan tetap magang atau enggak? Oke, untuk program magang ini akan ada setiap tahun meninat kita itu adalah sekolah kejuruan yang memang harus melakukan magang. Apalagi, sekarang kementerian pendidikan itu punya program Merdeka Belajar yang harus mengharuskan kita untuk melakukan magang. Tapi, mengingat kondisi pandemi ini mungkin akan ada penyesuaian jadwal nantinya. Tapi, magang akan terus dilakukan dan terus berlangsung. Juga untuk siswa baru tahun pelajaran 2022-2023. Itu, Reva. Oke. Oke, mungkin terima kasih untuk Kak Weli dan juga teman-teman yang sudah bertanya. Makanya ada lagi nih, Kak, yang masih mau bertanya. Boleh, boleh. Gimana? Katanya, bagaimana jika saya double beasiswa menerima beasiswa ini? Jadi, beasiswanya double gimana tuh? Oke. Untuk itu, mungkin aku akan mengundang pihak panitia penyelenggara, Bapak Ainur Hidayat, aku ketua Yayasan Darulabak untuk menjawab pertanyaan ini. Atau mungkin bisa dijawab oleh Kepala ASN Kalbaktikarya. ya. Oke, kepada Pak Ayi, dipersilahkan. untuk Pak Ayi, silahkan. Selamat sore. Ini mohon maaf saya jaringannya agak putus-putus. Dengar jelas kan ya? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Untuk yang double beasiswa di level SMK, sebetulnya itu kita lihat kriteria beasiswanya dulu ya, karena pada prinsipnya sekolah ini sebetulnya memberikan kesempatan, akses untuk teman-teman yang memang punya minat khusus gitu di program kelas multicultural. Jadi kalau misalnya mendapatkan beasiswa yang tidak mengikat, boleh didaftarkan langsung, dan bagaimana dengan skema pembiayaannya, kami tetap akan memperlakukan untuk seluruh siswa baktikarya gratis, tapi bila mana ada pembiayaan lain yang bisa support untuk pendanaan sekolah, kami akan masukkan itu sebagai bahan untuk program donasi di baktikarya fellow maupun program donasi secara terbuka, kira-kira begitu. Jadi tidak usah khawatir teman-teman yang memang sudah terdaftar di program beasiswa lain terus mau join di beasiswa kelas maupun kutubur lain. Tapi bila mana teman-teman memang merasa mampu gitu dan untuk daftar tidak perlu beasiswa juga bisa silahkan, bahkan kalau ada yang mau ikut partisipasi donasi orang tuanya atau siswanya sendiri sangat boleh. Jadi prinsipnya kami akan melihat jenis kira-kira begitu. Oke, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Nah, terus juga ada pertanyaan dari Kak Indah. Katanya, jika di tengah jalan siswa mengundurkan diri atau lainnya, apakah siswa harus mengembalikan dana biaya siswa tersebut? Jadi, gimana itu, Pak? Terkait dengan ini, ya betul. Siswa akan kami minta untuk mengembalikan pembiayaan beberapa jenis pembiayaan yang memang itu bisa digunakan kembali oleh siswa lain di lain kesempatan. Tetapi tidak seluruhnya memang. Jadi ada hanya komponen-komponen tertentu saja. misalnya tiket pesawat. Nah, ini kan kalau tiket pesawat kan itu sebetulnya hak orang lain. Jadi dengan hadirnya peserta datang ke sini, itu sebetulnya menutup kesempatan orang lain. Jadi harus dikembalikan. Tapi yang berkaitan dengan pembiayaan terutama di sekolah dan di asrama, karena nanti kami akan pertimbangkan untuk tidak perlu dikembalikan. karena sejatinya memang balik lagi ke awal ya, ke niatan awal kami dengan hadirnya siswa di sini sebetulnya yang kami cari adalah siswa yang betul-betul berminat, yang betul-betul niat. Dan kami akan menisqualifikasi atau semacam akan tidak akan menerima siswa yang tidak punya komitmen selama 3 tahun. Oke, terima kasih. Jadi untuk terima kasih Pak Iy atas pertanyaannya. Jadi ada juga dari Youtube dengan nama pun Kepala Sekolah. Apakah ada batasan untuk siswa dari Pangandaran? Jadi gimana Pak? Siswa yang dari Pangandaran sebetulnya tidak terbatas ya. Kami hanya akan melihat ini akan hanya akan melihat kuota untuk ketersediaan kelasnya. Hanya silahkan daftar aja muruan gitu terus nanti kami akan mengikuti prosedur untuk sesuai dengan yang tadi disosialisasikan. Jadi nanti daftar aja nggak usah awat dengan urusan kuota. Oke, terima kasih Pak Ayi yang sudah menjawab pertanyaan tadi. Untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, masih dikasih waktu, dipersilahkan. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut tentang B.A. Siswa Kelas Multikultural Angkatan ke-7, boleh saja langsung ke kontak Panitia Penyelenggara. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan juga kepada Kak Welin dan juga Panitia Penyelenggara yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, selanjutnya kita bakal mendengarkan testimoni bagaimana aku bisa bergabung dengan SMK Bakti Karya Parigi. Nah, sekarang kita bakal mendengar cerita dari Kak Rijal. Nah, Kak Rijal ini salah satu alumni Angkatan Pertama Kelas Multikultural. Nah, kepada Kak Rijal dipersilahkan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ini saya Rizal Rian Pobi. Saya berasal dari Kalimantan. Saya adalah salah satu siswa di SMK Bakti Karya Parigi. Angkatan pertama kelas Multikultural. Tepatnya pada tahun 2016. Jadi, kenapa saya bisa sekolah di sini? Itu pertama karena saya di apa diberikan informasi sama kakak. Kamu mau nggak? sekolah di Jawa Barat dapat beasiswa full selama kamu sekolah di sana. Pertamanya, saya masih ragu-ragu karena terlalu jauh dari orang tua terus gimana nih biaya hidup saya nanti di sana. Terus pas saya tahu di sini bakal dapat beasiswa full benar-benar full dari saya datang sampai saya lulus nanti itu wah ini beasiswanya sangat apa ya sangat-sangat bagus menurut saya. Kemudian juga ketika saya dapat beasiswa ini saya di sini belajar itu bersama teman-teman yang dari berbagai pulau yang ada di Indonesia hampir dari 24 provinsi yang ada di apa 34 provinsi yang ada di Indonesia itu udah ada udah semuanya hampir ada di sini dan saya ketika belajar di sini juga kan banyak teman-teman yang dari berbeda suku agama bahkan budaya itu menambah pengalaman saya yang di Kalimantan saya cuma tahu suku Bugis Dayak Tidum itu-itu aja ketika saya sampai di sini saya tahu orang Papua kayak gimana orang Aceh kayak gimana pengalaman pengalaman-pengalaman mereka yang ada di sana itu saya belajar dari teman-teman saya yang dari berbagai daerah itu kemudian juga di sini benar-benar kita belajar itu tidak terlalu monoton seperti sekolah-sekolah pada umumnya nah di sini kita benar-benar ngerasa apa ya kita belajar itu benar-benar merdeka kita gak terpenjara di dalam ruang kelas kita mau minta belajar kita belajar di kebun yuk guru memfasilitasi kita mau belajar di kebun kita mau belajar apa guru memfasilitasi kita untuk belajar kemudian juga lingkungan asrama yang begitu dekat dengan warga ketika kita datang pertama kali juga itu mungkin ya warga pertama kaget karena banyak siswa yang dari timur gitu kan dengan apa budaya mereka yang beda-beda gitu mungkin warga awalnya kaget karena kebiasaan mereka yang mungkin menurut mereka biasa tapi ketika dilakuin di sini itu hal yang gak biasa tapi lama-kelamaan warga itu apa ya udah terbiasa karena ya udah lebih mengenal teman-teman siswa yang dari berbagai daerah ini contohnya dari Papua atau dari Flores gitu karena apa ya teman-teman kita juga tuh lebih ketika berdiskusi dengan warga membangun apa membangun apa ya disebutnya jadi kayak kita tuh saling ngebantu belajar sama warga tuh lebih lebih enak gitu ketika hidup di asrama kita gak di asrama terus tapi kita ikut terlibat dalam kegiatan warga ikut dalam apa kayak ngebantu warga segala macem gotong royong yang tadinya aku gak pernah ngerasain yang namanya gotong royong ketika aku dateng sini bener-bener nih rasa gotong royong yang belum pernah aku rasain ini aku rasain disini ketika ngebangun masjid teman-teman yang Kristen ikut ngebantu bener-bener toleransi yang saya dapatkan disini tuh bener-bener besar banget jadi bener-bener ngerasa wah sekolah ini apa ya gak sama pada sekolah kayak sekolah pada umumnya disini bener-bener saya ngerasa sekolah ini lebih memfasilitasi saya gitu dan masalah fasilitas di sekolah juga tidak terlalu berat buat saya ketika fasilitas ini kurang atau gimana ya saya dituntut gimana saya menggunakan apa yang ada itu yang saya maksimalin dengan media yang ada itu yang saya maksimalin begitu tidak perlu dengan alat-alat yang mempunyi tapi skill kita itu gak ada nah di sekolah ini kita dikasih apa ya media-media yang ada ya itu yang kita kembangin itu yang kita maksimalin gitu disini juga teman-teman itu saling mengedukasi satu sama lain ketika saya bisa satu hal saya bagikan ke teman saya bukan cuma saya nikmati sendiri tapi ketika saya dapat sesuatu sesuatu atau ilmu yang saya dapat misalnya keahlian saya dalam foto apa segala macam itu saya bagikan ke teman-teman saya atau ke adik-adik kelas saya gitu jadi disini ada yang namanya kita peer teaching itu kita ngajar teman-teman kita teman sebaya atau tutor sebaya gitu kemudian juga karena keaktifan kita sebagai siswa disini juga benar-benar difasilitasi ketika kita mau ngadain kekiatan itu kita difasilitasi segala macam dalam bentuk hal apapun itu kita difasilitasi sama guru-guru kita mau ikut lomba kita difasilitasi jadi sekolah ini benar-benar ngasih kita banyak ruang untuk berkembang untuk mencari pengetahuan lebih luas lagi disini juga kita itu dari awal datang ke sini emang udah apa ya udah sama warga itu udah dekat banget akhirnya siswa juga yang ada disini itu bisa lebih aktif ketika gimana caranya dia berkomunikasi dengan warga sampai akhirnya kita apa ya berpikir waktu itu saya juga sama teman-teman apa nih yang kita harus lakukan buat warga disini nah kemudian saya dan teman-teman itu pernah apa membuat satu kegiatan itu yang namanya kayak satu komunitas kecil lah itu kita buat kelas gembira kita ngajar juga ngajar kayak teman-teman siswa kayak anak-anak yang ada di kampung Nusantara bahkan bisa keluar dari kampung Nusantara kita mengajarkan itu dan apa ya pengalaman lebih lebih banyak tuh ketika saya mau belajar saya dibebaskan mau belajar apa silahkan kita gak terkekang gitu dan gak kayak kamu harus belajar ini harus sampai bisa sampai gini enggak kita yaudah saya bisa segitu yaudah segitu kalau saya lebih di dalam satu di satu mata pelajaran ya itu itu keunggulan saya gitu ketika saya tidak bisa melebihinya yaudah saya oh kemampuan saya cuma sampai situ tidak menutup kemungkinan untuk saya memaksimalkan itu gitu kemudian juga banyak teman-teman yang dari berbagai pulau itu ketika kita yang namanya jauh dari orang tua ketika ada salah satu kendala kita saling membantu ini sedih atau gimana ya itu mungkin udah wajar karena jauh dari orang tua karena pengalaman pertama ngerantau pasti sedih kangen orang tua disini benar-benar kita saling merangkul satu sama lain buat support untuk apa ya untuk menyemangati teman-teman agar dia bisa sekolah disini sampai akhir sampai lulus dan ketika saya lulus juga saya tetap ngerasa sekolah ini udah ngasih banyak ke saya nih saya harus berbalas budi ke sekolah dan saya harus berkontribusi ke sekolah ini dan sampai sekarang saya masih terus berkontribusi ke sekolah ini terus mau lihat sekolah ini berkembang lebih maju ke depannya lebih banyak lagi siswanya jadi teman-teman yang mau daftar ke sekolah ini silahkan jangan ragu-ragu karena kalian datang sekolah ke sini itu pengalaman kalian bakal lebih banyak jadi gak cuma kalian datang sekolah belajar terus pulang ke rumah gak kayak gitu ketika kalian datang sekolah ke sini pengalaman baru bakal kalian apa ya kalian raih di sini dan itu bisa jadi ketika kalian balik nanti kalian bisa mungkin bisa ngebanggain orang tua gimana gitu itu salah satu kebanggaan yang bisa nanti kalian bawa ketika kalian sekolah di sini mungkin itu aja dari saya oke terima kasih Kak Rijal yang udah mau berbagi ceritanya nah dan untuk teman-teman yang mau bertanya ke Kak Rijal dipersilahkan oke kalau mungkin gak ada aku aja deh yang mau nanya ke Kak Rijal ya ya Pak gimana nah setelah Kak Rijal lulus dari SMK Bakti Karya Pak Rigi kesibukannya apa Kak saya sekarang kuliah di Atma Jaya sekarang saya juga dapat beasiswa di Atma Jaya di kampus di Universitas Atma Jaya oke terima kasih Kak Rijal menarik banget ya cerita dari Kak Rijal ini yang tadinya ragu-ragu ini udah bisa berbagi pengalamannya ke semua orang nah kalau kata Kak Rijal gak perlu ragu kalau mau dapat pengalaman yang baru nah sekarang kita bakal dengar testimoni lagi cerita dari salah satu penerima beasiswa kelas multikultural angkatan ke-6 kepada Ernie dipersilahkan halo Ernie halo 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 semua perkenalkan nama saya Ernie saya berasal dari kebarat lebih cepatnya di kebarat kebarat jadi sebelum saya bergabung di SMK Wakti Karya saya di awalnya saya diajak sama relawan saya relawan saya ajak Ernie mau gak sekolah di Jawa Barat di SMK Wakti Karya Parigi terus saya ragu kan bingung karena belum jauh dari orang tua keluarga dari situ relawan saya bicara secara langsung dengan orang tua dan mereka bicara dan orang tua saya sepakat setuju untuk saya sekolah di saya di setiap saya di setiap hari berangkatannya saya berangkat dari Manakwari menuju ke Jakarta dan sudah sampai Jakarta saya bertemu dengan teman-teman yang berbeda agama budaya pertama saya merasa takut ragu karena belum pernah bertemu sama teman-teman terus berkumpul sama-sama nah disitu kami berkumpul bersama-sama dan berkenal dan berkenal satu dengan yang lain nah disitu kami bersama-sama diantar menuju ke Asrama dan sesudah sampai kami di Asrama saya tiba-tiba di Asrama dan saya merasa aneh kayaknya asing gitu karena bisa saya bisa tinggal sama-sama teman-teman yang berbeda agama suku budaya tapi setelah itu kami tinggal bersama-sama dan sekarang saya sudah hampir tiga bulan disini saya merasa ternyata perbedaan itu indah karena setiap hari kami ibadah yang ibadah yang muslim haji itu kami kayak ibadah itu kayak berdampingan gitu saya kayak rasa biasa aja karena toleransi kita itu tinggi jadi kayak aman-aman saja terus di resim kabak dikarya juga ada salah satu acara yaitu acara festival lepetan bahasa waktu saya mengikuti acara festival lepetan bahasa dan disitu saya memperkenalkan tari dari kekuah yaitu tari yospan kepada teman-teman yang berbeda agama suku budaya dan begitu pun juga teman-teman mereka memperkenalkan budaya mereka lias mereka kepada saya nah disitu pun saya merasa ternyata di luar sana banyak orang yang berbicara tentang ternyata perbedaan itu susah sulit untuk bersatu tapi di SMK Bakti Karya Pari ini bersatu mempersatukan kita yang berbeda dari berbedaan dari agama budaya suku bahasa tapi di SMK Bakti Karya Pari ini kita bersatu berdamai punya toleransi itu aman karena toleransi itu tinggi jadi kita jadi di SMK Bakti Karya Pari ini sangat mempersatukan kita dengan orang berbeda agama suku budaya dari saya oke terima kasih Ernie yang sudah mau berbagi ceritanya dari kampung halamannya menuju SMK Bakti Karya Pari oke sebelum kita lanjut ini tadi ada pertanyaan di Youtube dari Dede Pangandaran untuk Kak Rijal halo Kak Rijal gini Kak jadi ada yang nanya ketika menerima beasiswa ini ada enggak tumputan yang harus dicapai untuk penerima manfaat ini bagaimana jadi ketika menerima beasiswa ini ada enggak tuntutan yang harus dicapai untuk penerima beasiswa ini tuntutan ya kayaknya yang penting kita datang sekolah ke sini belajar terus aktif terlibat itu aja sih enggak terlalu banyak tuntutan yang penting kita sekolah sampai lulus udah gitu enggak ada tuntutan kayak misalnya nilai rapot harus ranking satu terus enggak ada jadi yang penting kalian datang ke sekolah belajar aktif ikut terlibat dalam belajar itu sih yang paling ya bukan sebenarnya bukan tuntutan kewajiban kita karena yang penting kalian datang ke sekolah udah gitu aja sama ikut aktif kegiatan di asrama kayak naji atau ibadah bagi teman-teman yang Kristen oke terima kasih Kak Rijal yang sudah mau menjawab pertanyaan tadi terima kasih juga untuk Kak Rijal dan Ernie yang sudah mau berbagi ceritanya ke kita semua nah untuk teman-teman yang masih bergabung di Zoom maupun teman-teman yang ikut live streaming di YouTube SMK Bakti Karya Parigi melalui launching ini kami berharap teman-teman lebih memahami proses pendaftaran beasiswa kelas multikultural yang tadi sudah dipaparkan oleh Kak Welin nah oleh karena itu ayo kita sebarkan kabar gembira ini kepada siapapun kepada saudara tetangga orang terdekat yang memenuhi persyaratan beasiswa kami menunggu kehadiran teman-teman untuk menjadi bagian dari keluarga besar SMK Bakti Karya Parigi dan juga menjadi siswa-siswi menerima beasiswa kelas multikultural angkatan ke-7 nah untuk info yang lebih lanjut teman-teman boleh langsung ke kontak penyelenggara epanitia penyelenggara atau bisa langsung cek di website kami di sbk.sch.id ppdb terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk mengikuti launching penerima beasiswa kelas multikultural angkatan ke-7 dan juga untuk teman-teman terima kasih yang sudah mau bergabung di zoom dan juga ikut live streaming di youtube kami tunggu kamu di pangandaran saya Adela Refani pamit undurudir terima kasih pernah mematahkan lidi yang disatukan sulit dipatahkan bukan begitulah kira-kira semangat juang kami dalam mewujudkan pendidikan yang bahagia di tengah pandemi Halo aku Indah Riyadiani relawan kelas multikultural SMK Bakti Karya Parigi sekolah ini gratis dan mendatangkan siswa dari berbagai provinsi di Indonesia Aceh sampai Papua jadi kalau dulu kita belajar tentang keragaman Indonesia hanya sebatas membaca buku sekolah ini mempraktikannya melibatkan langsung para siswa dari beragam latar belakang budaya Indonesia untuk terkoneksi satu sama lain namun tiba-tiba pandemi memukul keras segala sektor termasuk pendidikan sebut saja kelas profesi dimana kami membuka kesempatan bagi para profesional untuk datang langsung ke pengandaran sharing keahlian akibat pandemi ya jelas semuanya jadi serba terbatas tak ada lagi kelas profesi semeriah dulu namun kami usahakan kelas tetap berjalan meski secara virtual SMK Bakti Karya Parigi adalah sekolah milik publik gagasannya terrealisasi berkat patungan orang-orang baik namun pandemi pun menghantam perekonomian kami yang sedang bersiap untuk mandiri tentu saja merasa segan melibatkan publik untuk ambil peran berdonasi menyalakan pendidikan ini lagi kami pun tak lelah berjuang guru relawan dan siswa mencoba tangguh dengan berwira usaha bermodal bahan alam dari hutan belakang sekolah seperti kunyit kulit mahoni bahkan sisa ke taman kayu kami sulap menjadi pewarna untuk kain shibori kami pamerkan dan kami jual ketahanan pangan mandiri juga selalu kami usahakan dengan semangat siswa memproduksi telur asin virgin coconut oil juga memanen padi hasil tanam sendiri semua harus tetap berjalan bukan terlebih gagasan pendidikan ini begitu mulia bukan lagi tentang aku bukan pula tentang cerita kerelawananku ini tentang kita tentang pendidikan Indonesia yang sedang diperjuangkan lewat podcast ini aku ingin sampaikan bahwa siapapun dari kita bisa memberi dampak yang baik untuk Indonesia apapun caranya buka mata cari tahu apa yang bisa kita bantu kita bisa menyumbangkan pikiran materi maupun tenaga dirgahayu Indonesia ku Indonesia tangguh Indonesia tumbuh semoga ketangguhan kita di masa pandemi dapat menumbuhkan semangat-semangat baru untuk membangun Indonesia yang lebih baik gelora perjuangan untuk tanah air dan bangsa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati